Hai check-in Halo sahabat-sahabat teknisi semua selamat datang kembali di channel Hydra Unlock Tool buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe nya biar saya lebih bersemangat lagi berbagi alat yang apa ya yang just gandos ya buat teman-teman semua Oke guys di kesempatan kali ini saya akan mereview ya mengenai update-nya uat Pro ya yang kini rilis update di versi 161 poin kosong satu ya guys disini setelah kita ekstrak lalu kita install terlebih dahulu ya set-setup exe nya ya ya buat teman-teman semua mohon diperbesar layar monitornya agar Hai lebih jelas lagi ya dan mohon gunakan koneksi internet kuat agar gambarnya tidak ngeblur ya Hai ini kita repair saja ya di sini kita di rekomendasikan untuk menginstal microsoft visual c++ ya agar tujuan apa nih untuk fungsional microsoft visual c++ ini pendukung apa ya alat software ya ini sudah selesai terinstall guys ya di rilis update kali ini uat pro eh sungguh apa guys ya sungguh luar biasa guys ya mereka ini ada rilis update besar-besarnya untuk di Samsung dan di Infinix ya di sini Samsung pun ada ditambahkan ya dengan bisa teman-teman ya dia di sini sedang update secara otomatis ya dari server ya kita tunggu sebentar dia sedang mengupdate secara otomatis ya bukan hanya di alat-alat lain saja yang bisa hapus FRP meng via download modi ya kini pun ini ini Android tool pun juga apa ya maksud saya ini Android apa watipro ya watipro pun gini bisa menginsusi pengapusan Samsung pengapusan FRP Samsung maksud saya via download mode ya dan update terbesarnya lagi itu watipro sudah mendukung untuk Infinix MediaTek yang berchipset MediaTek Helio G99 ya 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 sekarang alatnya sudah di sudah terbuka guys ya sekarang mari kita cek satu persatu fitur dan fungsionalnya ya di ini Android ini Android lagi jadi lupa saya guys di watipro ini ya ada update serbesaran di area brand Infinix yang berchipset MediaTek Helio G99 guys ya dia sudah support guys ya luar biasa mis untuk link downloadnya nanti teman-teman cek saja di kolom deskripsi ya dan teman-teman nanti akan diarahkan ke telegram official kita ya di sana akan saya sertakan toling downloadnya mari kita cek ya ini untuk brand yang disupport itu banyak di sini guys ya ini bisa baik apa ya B model bisa buy CPU ini di area apa nih guys type brand Qualcomm ya brand Qualcomm ini bisa teman-teman lihat nih luar biasa untuk di ini brand Oppo guys ya sepertinya untuk fitur dan fungsionalnya ini ya karena di Oppo ini nggak terlalu banyak apa sih guys makanya fitur semua nggak aktif nah ini kita akan full review ya di sini bisa buy model buy out apa ya bisa auto model bisa buy model untuk metodenya untuk metodenya ini area flash kemungkinannya ada flash untuk yang berchipset Qualcomm bisa buy model bisa jika tidak mau buy model dan checklist saja ini area flashnya guys ya kita jelajah ini guys ya fiturnya satu persatu ya agar teman-teman memahami ya ini tuh area backup fumer atau pengekstrakan saya rasa ya Oh iya ini ada pembackupan guys ya partisi manajernya ini untuk di tab area repair ini ya untuk yang berchipset Qualcomm ini wifi bluetooth ya hai 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 fitur dan fungsionalnya ini nah ujubila sekali saya ya ya dibilang kalau setiap alat itu ya pasti memiliki kekurangan dan kelebihan ini masing-masing ya ya bisa dibilang juga saling melengkapi lagi tuh ya pasti ada plus minusnya ya luar biasa nih guys ya model dengan pilih model daripada ini ini untuk spesial Vivo ya khusus untuk Vivo yang Qualcomm biasanya ini tab ini khusus Vivo Qualcomm yang auto modelnya ini bagian ADB untuk penghapusan FRP oke sekarang kita cek ya di tab media tagnya untuk di media tag ini pun model yang didukung luar biasa guys ini up ini kita buy apa ini Oppo guys sorry sorry ya ini Oppo Mediatek Oh bukan guys ini buy CPU ya yang ini sekian-kiannya disini sudah ada tadi guys ya bisa teman-teman tadi bisa teman-teman ya ada situ SOC MT 6789 nya itu untuk di biasa digunakan Sok itu może SOC itu biasa digunakan oleh Mediatek chips Mediatek apa chipset Mediatek yang Helio G99 fitur dan fungsional ini bisa temen-temen lihat ya luar biasa guys sekarang kita buy model coba ya ini buy model luar biasa banyak sekali modul-modul perangkat yang didukung sini guys sini bisa auto model jika jika mod modulnya tidak tertera disini by exploit bisa ya exploit Hai apa kita bisa menggunakan loader by server ya yang menu dimasuk dengan exploit loader ya itu fungsionalnya auto biasanya sekarang kita cek ini di brand Oppo apa Vivo nih sepertinya Oppo ya ini untuk area flash ya ini untuk area backup firmware dan ini tab untuk pembackupan partisi ya partisi manajernya ini Mediatek Samsung ya ini untuk Samsung Mediatek dan ini untuk area multi Android ini untuk forensik ya ini untuk FRP yang mau di adb Android adb ini juga ya sini juga udah support root juga guys ya biar ini permasalahan jaringan pun sudah didukung ya yang diambilnya yang ini bila kita cek di tep-tep lainnya guys sudah support dia juga yang chipset spedrum ada ya hai 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 juga ada Motorola Samsung ini MMC ini tepare MMC untuk direct ISPs bisa melihat wate Pro MMC SP ya untuk direct ini sini kita mau bisa menggunakan ISP universal ya saya juga menggunakan ISP ETHR MMC namun masih khusus untuk sampai di ISP MMC ya Hai Kuluf fs-nya mau nggak mau kita menggunakan box ITetek hai 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 Terima kasih telah menonton!